berkali-kali ayam jago atau lemon juga memiliki kapabilitas yang bermain dengan sangat baik dengan menggunakan hero duo apa bisa dibilang duo skill ini betul sekali dan kali ini mereka memantapkan diri tidak akan memberikan lonok terhadap PSG RRQ karena mereka tahu PSG RRQ match-nya benar-benar mendominasi betul sekali dan masih ada Selena Chow banyak banget dan bahkan salah satu hero signature dari Onyx langsung diamankan di first pick mereka cuek sama sama yang namanya Chow dan kaya di kali ini yang bakal jadi masalah adalah akannya diamankan terlebih dahulu untuk Liam sepertinya dan kaya yang mungkin akan digunakan oleh insting kali ini yang memang ini adalah hero signature dari insting yaitu aja yang benar-benar Super Joker banget kehebatannya betul kita sudah melihat ada Chow yang mungkin lagi shadow pick dan maybe aku melihat kayak ini bakal leomord maybe mungkin entahlah leomord di pick bersama dengan Chow masih oke tapi permasalahannya ini adalah PSG RRQ udah mengamankan tank-nya terlebih dahulu jadi kalau seandainya Onyx mau mengamankan tank di posisi pick terakhirnya ini mungkin PSG RRQ bisa aja maksain ngeband satu tank yang cukup berarti nantinya dan aku melihat dari Onyx dia ingin bermain agresif berbeda dengan PSG RRQ mereka bermain defensif terlebih dahulu mengingat banyak banget tank yang bisa dimainkan oleh Onyx mereka mengambil apa yang mereka kuasai sekarang ya dan kalau melihat dari hero yang terdipik sama PSG RRQ juga kita tahu sendiri bahwa Saiko dengan Akai-nya cukup mengganggu tapi Aldo sekali yang diamankan oleh PSG RRQ mereka mencoba untuk menahan semua serangan dari Onyx di early game hingga mungkin menahan sampai late game-nya dengan Aldo kalau Volvo boleh bicara jujur yang dilakukan oleh Onyx Selenanya bisa dua hal yang berbeda yaitu Psycho ataupun Udil nah permasalahannya adalah Selena ini cenderung cenderung ke arah early game bukan karena late game dan sekarang kaditanya sudah diamankan oleh Onyx di sportsman ya kayaknya mereka udah belajar atau menyaksikan match kemarin ketika tetap sendiri Lemon dengan kaditanya itu mendominasi boom ID hanya dengan menggunakan kadita ingat masalahnya Lemon tahu timing yang tepat untuk menggunakan raw wave dia benar-benar nahan imunnya untuk menghindari damage skill dari lawannya dan juga kalau misalnya kita mau lihat dari kedua tim mereka punya komposisi yang lebih enak dari Onyx sebenarnya di early sampai mid game tapi PSG RRQ kalau bisa sampai ke late game ini ini impact-nya gede banget mungkin bakal ada Harley untuk menggantikan kadita mungkin mungkin banget tapi aku aku ngelihat kayak bisa jadi ini masih ada Gashen ya betul dan Gashen langsung diamankan kali ini ayam jago mungkin yang akan bermain di mid lane dan aku kayak ngerasa ini bisa dua fighter sih dari PSG RRQ ataupun Lemon bermain Lapo-lapo atau Liyawon entahlah Aldos kayaknya mungkin bakal diamankan sama lemonnya kalau seandainya terakhir dari PSG RRQ adalah Marchman kalau seandainya tuturnya ngambil Marchman tapi kalau ternyata yang diambil di pick terakhir adalah surprise pick kita bakal nggak bakal tahu siapa yang menggunakan Aldosnya nanti tapi Onyx wow di grill dan kari yang mengingat banyak banget dari PSG RRQ yang bisa diulang mili oke oke dan bahkan termasuk Gashen Gashen pasifnya bahkan close combat dan ya benar Kagura dari Lemon yang sudah lama sekali kita kangen-kangenin waduh tapi tetap berbahaya kayak PSG RRQ bisa main ketika mid game-nya enak ya permasalahannya adalah kali ini kita akan melihat Selena versus Kagura so akan ada udil melawan lemon dengan Hero signaturnya yang cukup panas sepertinya kali ini Bung Volva aku tidak tahu waduh-waduh pertandingan ini karena masalahnya karena kita tahu sendiri Kagura nya lemon dia tahu timing free untuk menghindari ada selarau kalau bisa dibilang banget untuk membuka map dengan Umbrellanya ke arah Bush kalau bisa dibilang karena lemon menguasai sekali Kagura seperti payungnya adalah hero-nya dia memainkan dua hero bukan sekaligus betul banget betul banget dan seperti yang kita tahu juga dengan Kagura nya lemon dia bisa dengan mudah ngebate musuhnya untuk mengincar karena dia dan kita masuk ke game yang pertama dari best of two series antara Onyx versus PSG RRQ dimana Onyx percaya diri dengan Tigreal, Kari, Tamuz, Selena dan juga Chow nya sementara PSG RRQ akan mencoba melawan dengan Akai Kagura Gashen Arkaya dan juga Aldous Yes Tuturu akhirnya menggunakan Aldous di arah bawah yang akan berhadapan dengan anti-match kali ini satu lawan satu sepertinya sudah bertemu di arah bawah tentunya tapi kali ini di arah mid lane nya juga Instinct lebih memilih untuk narik minion nya hanya untuk ayam jago dan 30 detik pertama memang dimiliki oleh Onyx melihat adanya Tuturu yang tadi setengah darah ketika berhadapan dengan anti-match yang karasmen nya sungguh percaya berdua percaya diri banget ini sih anti-match kayak mencoba untuk menguasai lini sih sepertinya dia enggak mau Tuturu nya dapat EXP dan lihat lagi-lagi mencoba untuk di haras pelan-pelan karena lihat Aldous bakal kalah damage per second karena Aldous adalah tipikal damage konstan betul banget dan ini yang ditakutkan ketika Tuturu bermain Aldous dan lawannya adalah seorang Tamuz udah pasti kalah itu di early game betul banget tapi Instinct dipaksa flickernya untuk keluar di arah bottom lane sementara gold buff nya seperti yang diamankan oleh Udil dan sepertinya kali ini di arah atas juga mulai bergerak dari lemonnya untuk mengamankan gold buff yes oh ternyata oke gold buff nya mau main-main ya mau jalan-jalan gold buff nya moonwalk oke dipaksa keluar oleh Saiko Wow akhirnya direset lagi ini pintar banget sekali dari seorang Saiko dia tahu gimana caranya untuk impact dia tahu karirnya tidak capable untuk timpet 3-2 melawan dua tapi kalau misalnya seperti ini Ho 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 Drian pun datang kali ini lemon masih level 3 tentunya sementara ayam jago sudah level 4 berada di atas tentunya stand di pop-up ke arah seorang Drian kali di Kendo dibalaskan begitu saja Saiko dihentikan kali ini ayam jago ternyata ini covernya kena tiga verse buat karena sasa Udil masih bisa mundur terdengar flikernya sementara Drian dalam bahaya masih dipaksa flikernya juga pop-up ayam jago terkena abyssal trap tapi itu bukan masalah untuk ayam jago sementara tuturum di pressure habis-habisan oleh anti-mesh ini bisa dilompati sama anti-mesh apakah dia akan napsu enggak Inferno langsung dibuka begitu saja tuturum masih punya explosion dan masih bisa bertahan kali ini sementara dari RRQ telah melakukan turtle dan tampak akan sangat mudah tanpa adanya kontes dari tim Onyx akan kaget Onyx melihat Anarchy di top lane tadi di jungle ya bisa melakukan seperti itu sacred tamernya udah bagus sacred tamernya udah bisa menghentikan ayam jago tapi nggak ada yang menghentikan Umbrella dari lemon dan juga ayam jago tiba-tiba sloudernya on point betul sekali dan kali ini Drian Drian butuh lebih banyak space untuk melihat pergerakan dari PSG RRQ karena lihat kalau Bush dari midlane saja itu menurut KB nggak cukup untuk melihat pergerakan dari PSG RRQ yang sudah dibilang tidak diketahui kali ini well sudah tiga menit berjalan tapi masih hanya satu poin apa yang terjadi aku tidak pernah melihat sesengit ini se-intens ini ini classy match sih ini classy match mereka nggak akan ada yang mau tumbang sia-sia mereka bener-bener nunggu momentum dari satu sama lain blunder yang dihasilkan akan impact-nya ke semua game betul sekali tapi lihat anti match kali ini anti press sama tuturuh dibalikin sekadanya sprint sudah di pop up ya langsung inferno tuturuh dalam bahaya kali ini terkena double slow tapi Odil bakal di takedown sama lemon di arah bawah sementara ada weekend dance dari Drian yang paling terkunci cycle sudah di cancel kali ini implosionnya dihentikan semua pergerakan dari otik kali ini sekret hammer on point ke arah ayam jago tapi ayam jago tidak akan bisa di takedown well well iam sudah mengetahui dimana posisi psycho dan juga gary tapi masih belum ada pergerakan lagi lebih lanjut karena memang tidak ada hurricane dance tentunya di top lane tuturuh memang sebenarnya belum bisa menang melawan seorang anti match tapi melihat anti match yang mulai merasakan kesakitan ketika soulsteel mengarah ke arah dia oke Odil sepertinya cukup nafsu kali ini tapi insting masih bisa bertahan dengan dari backup PSG RRQ the way of dragon karayam jago am jago bangal dihajar habis sama secret hammer wow psycho masih punya implosion begitu saja Odil mencoba untuk membalaskan keadaan Liam dengan petrifanya oh psycho hurricane dance begitu saja tapi di belakang ada di bajaknya miss Drian what are you doing a wonder kid scene punya on point sekali mencoba mendodge dari defy judgment tapi kali ini Liam sudah melihat keadaannya dan turtle apakah balik curi enggak kayaknya gak bisa dicuri sementara oh tuh turun on point sekali dia meng cancel karena dia tahu turtle nya udah habis betul sekali sementara anti match akan menjadi free target di top lane sana oh no mereka akan hilang satu tangan PSG RRQ kekurangan ekonominya sekarang betul sekali mereka akan menyamakan kedudukan dari onyx tentunya tapi kali ini ayam jago sudah mulai kelihatan tutur dengan explosion nya langsung saja infernal di pop up sementara oh no ayam jago force bike nya ke arah jungle sepertinya atau bahkan dihentikan tadi eh i don't know kayak dihentikan gak mungkin sih oke tapi stun ke arah Drian langsung di hurricane dance sementara kandu masih ada Drian mencebut menghindar double stun dan oh my god Drian wow ini ini luar biasa sekali dari Drian dia simpulnya tahu kapan explosion akan keluar untuk melakukan stun tapi enggak kayak sound steel nya juga tidak ada artinya tadi betul banget malah kena absurd damage saja betul sekali dan kali ini liam belum punya hurricane dance sementara insting sudah memiliki divine judgment otomatis PSG RRQ kalau mau team fight mereka minimal bisa pick off betul banget dari kasat mata tutur di atas cukup berbahaya kali ini anti match malah yang dalam ancaman Slaughter dan begitu saja dengan sword spike nya anti match bakal tumbang di arah atas oh no ini bakal menjadi crucial momen untuk anti match tentunya ketika mereka tidak bisa melakukan fight dan larinya terjebit Sasa ternyata begitu saja ada implosion yang cukup baik sementara Sasa masih punya Aegis di belakang sana Psycho mencoba untuk mengusir semua dan kecil tapi lemon masih bisa survive tentunya 26 kali di poinnya tapi tutur yang melakukan chase fight karena Odil ternyata harus di take down oleh Odilnya sendiri setelah sekali sementara Gashen ayam jagut mencoba mengejar dari seorang Drian di mid lane Odil apa yang dilakukan lihat ternyata damage dari Umbrella seorang lemon cukup sakit Arrow digunakan sementara Drian mencoba mengejar ayam jagut juga masih punya pasif tentunya sama-sama berbahaya untuk keduanya anti match mulai kelihatan tentunya tapi dia nge-pop up sprintnya untuk kabur dia tahu kayaknya memang ada di sana posisi teman-teman dari PSG RRQ Arrow lewat pekerja saja dan inferno nya berhasil mengusir PSG RRQ di arah mid lane ini yang menurut volvaat aku nggak tahu kalau Kabi merasakan juga PSG RRQ seperti di refresh ya ini berbeda sekali PSG RRQ yang kemarin tapi kita melihat masih banyak blunder yang dilakukan oleh RRQ contohnya tadi begitu chest fade nya ke arah seorang Odil tapi kita tahu mungkin itu nggak jadi masalah karena gini Tuturu punya source farm yang cukup banyak di arah atas tapi kali ini Drian bakal diambil begitu saja dan mencoba untuk bertahan tapi nggak bisa terkena Uri Candance Drian mungkin bakal tumpang tapi Drian masih bisa bertahan bakal dihabiskan sama Tuturu implosion nya bakal kena tapi karena fall up damage di belakang Sasa sendirian nggak punya teman ternyata Alta baru Odilnya antang kali anti match mencoba untuk Inferno di depan sana Ayam Jaguar dalam kehancaman tapi masih punya Enchantment Sense coba untuk bertahan dengan sloudernya masih dikejar dengan sprint tapi anti match masih terlalu jauh arahnya nggak kena siapa-siapa lemon datang tentunya Odil ternyata masih bisa bertahan dari PSG RRQ kali ini Tuturu kembali farming dia mencoba mencari pundi-pundi pasif yang ingin dia stack sekarang juga oh my lord ini 300 300 hampir 400 ini artinya gila banget 1300 betul banget dan melihat kira-kira udah 100 lebih dari Tuturu kali ini untuk mid lane-nya akan berbahaya jika Jiren yang terus-terusan ke takedown dia tidak akan memiliki item yang sangat-sangat dia butuhkan entahlah kenapa ini Onyx bener-bener di acak-acak oleh PSG RRQ tapi aku merasa kayak Onyx masih menang karena gini, karena gini Onyx punya Sasa yang dimana dia dengan menggunakan hero light game permasalahannya adalah KB belum pernah melihat Onyx bermain di light game karena lihat anti-match saja terkena setelah kali ini mencoba untuk bertahan di hurikan dance paksa tentunya 3 source kill hanya untuk anti-match di arah Jango Liam dan juga instinct sangat agresif kali ini Lemon juga sepertinya memang mengacak-ngacak Onyx oh Liam bakal terkena stun tentunya mencoba untuk gaya force tapi masih ada petrify di bahasa dan dibalikin oleh instinctnya bakal tumbang sementara M Jango terkena stun Way of Dragon sudah keluar sementara double point dari Odil ternyata di area bush mid lane cukup sakit cakaran-cakaran yang dimiliki oleh Odil soliternya bener-bener on point banget apalagi kalo kita melihat tadi pasifnya double stack itu bahaya loh 3 kali tadi kalo ngelakasal cakaran oh terkena trap berarti terkena trap wow itu berbahaya sana tuturuh memaksakan untuk mendapatkan top lane tuturuh tuturuh bisa dihindari explosion di pop up untuk kabur Sasa langsung pop up ternyata dari light finish marknya tuturuh sendirian dan harus ditumbakkan astagfirullahal dari Odil dan lagi 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 oh my god peace hierarchy tapi memang itu tugas tuturuh memang hanya untuk nge-distract doang lihat lemon mulai free farming kali ini mencoba melakukan ayy Liam melakukan pekerjaan ya tugasnya dengan baik tentunya tetapi kali ini kayaknya mid lane bakal diambil hurikandes langsung on point karena anti-match tapi di belakang sana ada the way of dragon karena insting insting dalam bahaya terkena implosion ayam jagonya juga terkena implosion oh lemon datang lemon datang terlalu banyak ada tasa tasanya free hit ternyata Odilnya double point kali ini dari Odil dan ternyata Onyx berhasil menyamakan kedudukan dengan 9 kill point oh my god ini RRQ oh my god untuk meng-cover teman-temannya sehingga mereka mendapatkan kerujian yang sangat besar 3 kill barusan seperti lemon yang tadi napsu sekali dan pak lihat goldnya sama dah betul banget golden stuff dari Sasa ini dia yang cukup mengejutkan Onyx yang sebelumnya kita jarang banget melihat mereka bermain kara mid game sampai late game tapi lihat Sasa punya toteput bahkan sehingga damage dari lemon ini bakal bener-bener red di reduce banget kita yang bisa melihat disini Psyko magic resistance nya cukup besar ya walaupun harganya harganya murah ya inilah dia yang cukup unique karena emang hampir semua match Psyko selalu membuat build seperti ini dia clocknya selalu bawa 4 atau 3 bahkan well ini yang bakal menjadi disaster sih dan kalau menurut aku ini juga enak banget oh oh di belakang ternyata anti-match yang diincar sementara Drian memasakkan duel dragon anti-match mungkin bakal tumbang kali ada chest fate ke arah bawah ada arrow tapi gak connect siapa-siapa Odil masih mengincar orang Psyko juga sama kali ini mengincar seseorang Liam tentunya hanya melakukan scouting saja tapi lihat Bessier argue mendapatkan anti-match namun tidak berhasil menguasai lini dari lordnya bener sekali sementara tuturu tidak bisa free farm sama sekali dia butuh stack kali ini 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 orang yang ganggu banget dan tuturu yang tadinya di top lane di top lane kali ini dia kayak bingung untuk farming dimana karena setiap dia di top lane dia digang ada Udil ada Psyko yang selalu mendampingi Udil gitu betul sekali dan kali ini ada Aroya lagi-lagi ini bener-bener mengganggu banget terlihat Rian udah tahu bahwa dia yang bakal diincar berkali-kali tapi melihat ada Sasa di arah atas tuturu diusir lagi masih ternyata bisa menggocek-gocek arrow yang dimiliki sama Udil sementara Lemon baru saja mengamankan kalamity reaper nya tuturu tampaknya memang bisa banget membaca Udil akan melakukan seperti apa dan mungkin ini menjadi kebiasaan Udil jika tuturunya terlihat di lane mereka akan gang terus sekali tapi kali ini Lemon dalam bahaya langsung hilang begitu saja Lemon nya Hurricane Dance juga sudah di-pop up sementara Inflosion tidak mengenai siapa-siapa Inflosion yang terhadap kena Instinct kali ini di The Way of Dragon karena Instinct no Instinct bakal tumbang juga kali ini Bung Volva ini berbahaya sekali RRQ apa yang akan mereka lakukan karena tutur kayak masih tidak peduli dengan teman-temannya memang mungkin role-nya seperti ini oh no ini bahaya banget untuk PSG RRQ kalau Lordnya dapat ini jadi objektif paling besar yang didapatkan sama Onyx kali ini tapi lihat di arah atas tuturu dengan chasmatnya mengincar karena Udil tentunya ini alam bahaya di belakang sana ada anti-match dan ada di flicker tapi Udil masih bisa bertahan sementara masih di-shadow dengan tuturu satu ke satu wow tuturu manage bagus banget dia threat kill dia tahu kalau seandainya teamfight 5 lawan 5 mungkin aja PSG RRQ ini bakal kewalahan karena Udil ada tapi kali ini Udil bener-bener di shutdown habis-habisan match apa yang akan dia lakukan karena anti-match nampakin juri gold buff ya sedikit apsu kali ini sedikit apsu tapi Invertonnya dibuka sementara di belakang 2 melawan posisi The Wild Dragon ke arah Lemon Lemon masih bisa bertahan kali ini masih ada ini yang Overton di belakang Rian dikejar ternyata Ayam Jago masih bisa mengejar karena Drian satu hit lagi tapi Drian mencoba untuk menggoteco dari pushnya Saiko datang mencoba untuk membantu spesial di baik sekali dari Onyx Sasa sendirian di arah atas sementara kita melihat Lordnya masih berdiri dengan cukup tegak di arah bawah kali ini Sasa menghadang di arah mid lane dan sepertinya surprise kali ini Liam harus belok ke arah jungle tapi tidak ada yang di-trade kill sama sekali kedua timnya bermain sangat bagus mereka tahu cara kabur mereka tahu cara invasi tapi ini yang berbahaya karaki Udil sudah kembali oh tuh tuh terkena stun lagi kali ini tapi dalam bahaya juga Liamnya implosion dipaksa pop up kali ini Liam bener-bener dalam acaman Udi Kendes akhirnya di pop up langsung ke arah Udil Udil udah dalam acaman bakal bisa masih punya flicker sang Hokage masih hidup kali ini malah mid lane-nya dalam bahaya melihat adanya Sasa cukup free hit kali ini Ayam Jago oh chase weight chase weightnya ke arah Udil Udil dalam ancaman mencoba light steal tapi di belakang langsung di 2-0 langsung on point sekali karena itu turu oh my lord ini bakal bahaya banget untuk PSG RRK semakin tertekan semakin panik untuk pemenangkan pertandingan yang pertama 12-11 perbedaan network hanya 4000 network sepertinya mulai masuk menit ke-15 nggak ada yang peduli sama sekali tapi pemilihan item yang lebih diperhatikan oh my lord siapa yang akan menangkap seorang Udil sang Hokage tapi dengan adanya Drian itu covernya cover oh my aku aku speechless ketika melihat tadi Drian langsung menghampir seorang tutor Udil dan langsung 2F Dragon memang dia tahu ini harus tapi tutor tidak menghentikan sama sekali dan teman-teman kali ini karena lemon Uri Gendes digunakan teman-teman di belakang surprise ada Sasa insting menangkap Sasa tapi itu bukan ancaman sementara lihat Sasa masih langsung di flicker oleh Psycho untuk di cover langsung ada double stun well break ini karena tutur tutur bakal tumbang sementara 3 melawan 4 posisinya kali ini mengejar dari arah belakang Psycho mencoba untuk meng-over lagi ke arah Sasa tapi Sasa lebih memilih untuk bergerak ke arah atas anti match terkena sword spike tapi seperti itu bukan ancaman Aral Q udah lama masalah kali ini Toyot Inhibitor Turet mulai di invasi di amatan kali ini Sasa dengan damage-nya yang cukup konstan langsung berhasil mengamankan Inhibitor Top Turet mid lane mungkin bakal jadi ancaman yang kedua Oh no ini bakal diambil Psycho sudah mulai membaca pergerakan tapi Minion hanya sisa satu Drian Drian Bisa mengambil ini Bitter Turet Oh sword spike ayam jago langsung sword spike kali ini belum ada incident sense dan mereka lebih memilih untuk mundur dan tidak ada chest fight yang digunakan oleh Tuturu karena mungkin mereka tahu Udil sudah bersiap di sana dan ingat 20 detik lagi sebelum Lord mungkin chest fight diperlukan ketika Onyx ngebayt dari sisi Lordnya kalau mereka berhasil bertahan oke karena yang terjadi adalah Kagura ketika dia mau maju ketika dia mau kabur covernya yang gila ada lapisan-lapisan yang dimiliki oleh Onyx sehingga Kagura ya tidak mengerti ingin kabur kemana Oh Psycho kali ini dalam ancaman di Divine Judgment tapi ternyata Abyssaron yang gak kena siapa dibalikin implosion kena dua hurikandance di tengah-tengah sementara Liam juga terkena stun soalnya ini insting yang bakal dibombardir dari bagian belakang insting mencoba dong bertahan tapi gak bisa challenge karena Udil Udilnya masih punya flaker di start kena tembar sama Psycho di belakang mencoba dong bertahan karena dia masih punya immortal tapi trapnya kena dua ban dari Udil my lord Udil teamfightnya sih gila Psycho benar-benar benar menjadi lapis tiga untuk Onyx ini yang membedakan Onyx dengan PSG RRQ mereka kayak berlapis-lapis defense-nya hanya untuk menjaga seorang Udil dan juga Sasa betul banget tapi lihat PSG RRQ mereka lebih berfokus sama Lemon karena lihat damage terbesar untuk area ini dari Lemon tuh terus sepertinya agak sedikit offset tadi di jungle musuh tapi dia belum ketahuan sepertinya kali ini Lemon juga di arah mid lane dia bener-bener harus memiliki setup yang baik sebelum Onyx yang malah buka teamfight karena dari tadi kita melihat ketika PSG RRQ membuka teamfight ini Onyx langsung membalas ini memang dari Onyx ya keliatkan terlihat yang menjaga kelihatan kamu harus diambil jahat yang banyak kelihatan sedikit tapi langsung saya jadikan ini juga wild dragon karena ayam jago di belakang terkena sakit hammer dan liat ada dan kali ini insting yang dalam ancaman karena sasa cukup free hit ada arrow lewat begitu saja lord keriset sementara tuturum mengejarkan antimatch antimatch bakal tumbang balik lagi ayam jagonya dengan sword spike langsung life steal dan kali ini PSG RRQ mencoba untuk mengambil alih lordnya ini masih belum bisa dipastikan siapa yang akan mendapatkan lord karena memang masih terancam RRQ darahnya tidak ada yang full hampir semuanya minus ke arah setengah oh 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 lihat sasa sasa punya immortality dia gak akan mudah untuk didapatkan oleh PSG RRQ tapi kali ini onyx mancing lagi gak tuh chase face nya mumpung gak ada sepertinya sementara liam sudah kelihatan drian mencoba untuk mengganggu PSG RRQ dari bagian depan insting mencoba untuk diving ke belakang tapi sasa terkena divine judgment kali ini di sakit hammer explosion dibatalkan oleh liam begitu saja tapi di belakang kita bisa melihat tuturuh sakit sekali sementara tuturuh masih punya explosion psycho cukup sekarat kali ini dua sudah tumbang dari onyx oh kali ini RRQ yang mencoba memancing onyx atau akan datang anti match baru hidup anti match baru hidup kali ini tuturuh langsung mencoba untuk mengamankan lordnya pancing terus bang pancing terus bang sasa balik lagi kali ini ke area lord dan langsung ada arrow lagi sementara pelan-pelan anti match mengganggu dari bagian tempat chest karena udil-udil langsung dimakam di belakang langsung ada psycho didorong tuturuh dalam ancaman tapi masih punya immortality dan explosion oh masih bisa kabur lihat ayam jago dengan lordnya masih masih ada anti match anti match of the day ayam jago kali ini langsung ditumbangkan begitu saja tuturuh dikejar immortality nya masih up sementara liam kali ini langsung menguver dengan cukup cepat setelah 3 menit pertempuran yang ada di lord akhirnya onyx memantapkan diri mereka dengan sebuah lord yang diambil anti match padahal tadi sudah ada sword spike sudah ada slaughter yang digunakan oleh seorang yang ayam jago tapi memang damagenya per secondnya dimiliki oleh onyx anti match sang mizukage wih saya apal loh hahaha mumpung apal kali ini onyx dalam keunggulan yang cukup baik dan tuturuh langsung diciduk begitu saja sebenarnya kali ini di belakang sasa cukup free sebenarnya ada hurikan dance hurikan dance nya ke depan saja terdapat semua aja psycho what are you doing di belakang sana lemon macam berpunuh ke belakang sasa nya free hit dan kita melihat kali ini tuturuh bakal di take down dari sasa di arah belakang liat 3-1 satu immortal nya bakal kepecah kali ini psycho beneran di depan menghadang semua psgrr jamur 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 masuk ke area onyx lord nya sudah mulai menginvasi ayam jago terkenal abisalah roll jamur lagi dari psycho udih maaf dapatkan poin kali ini onyx berhasil mendapatkan poin pertamanya melawan psgrrq oh my god itu luar biasa banget sih ya luar biasa sekali aku bener-bener gak nyangka bahwa selama itu pancingannya kayak pertama onyx abis itu rrq abis itu bolak balik terus bolak balik terus gak ada sama sekali yang gak main agresif dan terakhir aku udah ngeliat horseback dan sloudernya masuk loh tapi max itu masalahnya anti match well itu anti match bener-bener poin terakhirnya bisa dibilang mungkin karena inferno sangat-sangat keren banget inferno damage per second ya mungkin karena inferno dan juga memang side-nya lagi up side-nya lagi up bener banget ayam jago dalam poin yang tepat ternyata tidak berhasil mendapatkan Lordnya dan ruginya adalah ayam jago juga diambil oleh sasa di mana tutur juga sebenarnya udah bagus banget dia memancing tiga pemain bener banget tim onyx tapi masih bisa diselamatkan oleh anti match anti matchnya udah ke arah tutur tapi mungkin ada shot call yang dimana onyx bilang udah jaga aja Lordnya mungkin seperti itu karena dia langsung lari lagi ke Lord karena kita melihat anti match tiba-tiba ketika hidup dia tahu apa yang harus dia lakukan dia langsung bergerak ke arah Lord dan berhasil mengamankan Lordnya dan itu bener-bener well play banget dari kedua tim dan aku pengen game 2-nya segera dimulai betul